Terima kasih. Hasan, ada yang Do'if. Hadis yang dikitab ini, itu kan juga sudah melalui proses memilihkan. Meskipun di sini mungkin, di sini tidak ada keterangan apakah ini Hadis Do'if atau Hasan, tapi meskipun Hadis Do'if, itu bisa diamalkan selagi untuk fadu irul amal, untuk amal-amal keutamaan. Jadi tidak semua Hadis Do'if, itu bukan dari Rasulullah. Tidak, tidak. Karena Hadis-hadis tadi penting terkait beruluan itu setelah ulang tua meninggal. Tapi ternyata ada Hadis-hadis yang semua itu sesungguhnya adalah dalil. Adalah dalil. Kalau bagi kita, misalnya bagi kalangan kita mungkin bahkan ada Hadis atau tidak ada Hadis tentang itu pun, gitu. Itu bisa dirasakan. Karena uang jauh itu kan modal penilaian bukan hanya dengan pikiran, tapi juga dengan dengan rosul. dirasakan HP harus dilapon Tadi kenapa saya tanya statusnya. Penulis-penulis kitabnya itu? ini itu kitab kodifikasi kumpulan dosen-dosen Winsa. Jadi dari Hadis kemudian caranya. Tapi Hadis ini itu diambilkan dari otomatis Hadis ini diambilkan dari Sokeh Bukhari. Misalnya Hadis ini sudah harus masukur, kan? Jadi itu kalau Sokeh Bukhari itu kan apa ya, meskipun dari Sokeh Bukhari sendiri juga ada apa ya, kontradiksi. Alal satu Hadis dengan Hadis lain. Jadi menurut Sokeh Bukhari itu kan luar biasa. Dari berapa puluh ribu Hadis yang itu pencariannya itu juga sudah melalui filterisasi yang luar biasa saringannya itu. Tapi hanya diambil empat ribu saja. Pintu-teratusan ribu yang dialkohol itu. Itu saja menurut, ya beda lagi menurut Abba Ibn Naja katakan yang itu kan mengklaim ya tidak semuanya Sokeh. Seperti itu. Jadi kalau kitab nomor hadis itu kan kitab nomor satu tadi ada tingkatannya kan? Ada kitab Sokeh Bukhari Sokeh Muslim. Sokeh Bukhari Sokeh Muslim. Selanjutnya di bawahnya itu ada Sunan. kitabnya namanya kitab Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Lepul Manja, Sunan Yubi Nirmizi, dan Sunan Tujuh. Kemudian bawahnya lagi ada kitab Musnad. Tapi yang paling itu dianggap paling Sokeh itu adalah Sokeh Bukhari dan Sokeh Musri. Tapi ya menurut yang lain ya tidak semuanya itu kitab Sokeh. Tapi sebagainya pada akhirnya kan kemudian selalu itu menjadi kilat berdasarkan kepentingan terutama adalah kepentingan ideotis dari setiap aliran-aliran. Tapi Sokeh. Artinya apa bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu bukan tanpa dari apa yang disampaikan oleh Mas Habib tadi dengan hadis-hadisnya itu semakin menguatkan kita. Semakin menguatkan kita. Apalagi yang terakhir tadi kenapa saya sampai minta Mas Habib mengulang. Coba paham gak teman-teman? Adis yang terakhir. Kenapa saya sampai minta mengulang. Ada apa yang sangat penting sekali. Mereka berdoa. Berdoa. ketika orang itu masih berkuat saya sampai berdoa sampai mereka berdoa. Mereka siapa? Meninggal dunia. Artinya apa? Apa meneh doa kita pada orang orang yang tidak meninggal. orang yang lampau itu orang tua kita saudara kita para olia para wali dan sebagainya. Bahkan mereka pun mendoakan yang masih hidup. Hidup. Jadi ketika halusunah itu rajin kemakam para olia para wali dan kemudian mengakui barokah dan sebagainya itu dipilahkan selama ini kita mencari jalan tengah itu dengan berasakan paling orang boleh lu berani lu berani lu berani barokah dan sebagainya dan sebagainya lu berani tapi habisnya kan malah orang mati pun menghidup malah mendoakan tapi kalau kita rajin-rajin mendoakan orang tua mendoakan para olia doa mustajabah doa mustajabah selamat menikmati